PEMBISAR RATUSAN WARGA FKOTD Jatigede kembali mendatangi Gedung Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Ratusan masa yang tergabung dalam forum komunikasi orang terkena dampak Jatigede atau FKOTD terus menyampaikan aspirasinya menuntut keadilan atas tanah dan bangunan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Salah seorang pendemo sempat marah-marah karena aspirasi mereka merasa diacuhkan. Koordinator Aksi Sanawijaya mengatakan masa selain meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan uang pengganti dan santunan dampak sosial juga mendesak pengadilan Negeri Sumedang menerima pendaftaran gugatan warga OTD terkait uang ganti rugi menjadi gugatan sederhana dan meminta pemerintah untuk tidak melakukan penertiban keramba jaring apung atau KJA. Bupati menyatakan bahwa jadi Bupati seminggu akan menentukan sikap untuk mendesak pengadilan juga menjaga pesatker untuk pencairan jaringan dan lipasi. Yang pertama, yang kedua untuk mendesak pengadilan Negeri untuk menjadi gugatan sederhana sebuah pengadilan dilakukan. Itu barangkali. Pak, kan, sebutnya tiga ya? Iya. Jangan sampai ada penertiban KJA, itu akan menyesalkan kami. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Forkopimda dan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung mengenai permasalahan warga OTD Jati Gede. Begitu kami akan menindaklumitasi aspeknya sehingga kepentuan. Pertama, akan berkoordinasi dengan BPN berkaitan dengan tanah yang di sepanjang lingkar timur dan alokasi ini sehingga di data ulang, dihitung ulang berapa alokasinya dan nanti yang sesuai dengan aturan yang dia harus dipenuhi haknya agar sampai ke perintah pusat kita buat surat seperti itu. Yang kedua, pertama ke BPN untuk cepatnya mengelola lagi, kemudian ke perintah pusat untuk bisa mengarahkan. Dan ketiga, ini di pengadilan tentunya masalah hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumedang pun akan meminta data kepada BPN untuk melakukan evaluasi dan diajukan ke pemerintah pusat, bahkan Bupati menyatakan akan terus mendorong dan mengawal aspirasi yang mereka tuntut hingga membuahkan hasil. Diki Guntara, Bandung TV